Pahandi saya bilang tadi apa Elia dia melakukannya itu karena dia mendengar perintah dari Firman Tuhan berbicara langsung dengan Elia Elia tinggal ngikuti perintah Musa tinggal ngikutin perintah tetapi apa Firman itu yang melakukannya ketika Allah Tuhan itu berfirman Musa belalah ketoklah tongkat itu ke tanah buanglah ke tanah Musa ngikutin perintah Musa tidak mampu melakukan dia hanya ngikutin perintah perintah dari siapa dari Firman dari suara ya begitu juga ketika dia membelah lautan ketika Musa disuruh Musa ketoklah ya belalah lautan itu Musa melakukannya Musa hanya ikut perintah perintah dari Firman yang didengarnya langsung tetapi Musa tidak mampu melakukannya sendiri dia melakukannya dari Firman yang dia dengar langsung itu tetapi Yesus Kristus dia bisa melakukan dari dalam dirinya sendiri karena dia adalah Firman itu Pahandi ya ini penjelasannya luar biasa secara filosofi secara teologi masuk di akal manusia maka saya akan menyerang Anda dengan filosofi dengan filsafat ya logika berpikirmu dicerdaskan dengan filsafat saya ya begitu maksudnya oke ini saya tanggapi ya karena saya melihat saudara ini kayak anak TK yang baca buku baca sampul buku kedokteran lalu kemudian merasa sok pintar lalu kemudian menjelaskan kepada para ahli bedah seperti saya ini ibaratkan ahli bedah sarap cantung kemudian Anda hanya anak TK yang membaca sampul buku kedokteran lalu kemudian merasa sok pintar saya ingin Anda itu sehat makanya saya terpanggil untuk meluruskan akidah Anda yang hancur jadi gini Yesus itu bukan Firman Yesus itu manusia sama seperti kita bahkan Musa jauh lebih hebat daripada Yesus Yesus tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Allah Musa AS dari segi mujizat dari segi kuasa dari segi pengaruh dan juga dari segi kekuasaan dalam arti kata bagaimana kemudian dia menjadi pemimpin bagi Bani Israel Yesus memimpin dua belas muridnya saja gagal dia apalagi memimpin Bani Israel jadi Yesus adalah sembahan manusia yang tercipta dari manusia lalu kemudian disembah oleh manusia-manusia yang lemak akal jadi Yesus itu bukan Firman hanya orang yang blow on yang mengatakan Yesus itu Firman karena Firman itu adalah perkataan sebagai ciptaan sebagai ciptaan Yesus dengan muda dengan gamblang dengan tegas dia katakan aku adalah penyampai Firman dia tidak pernah mengatakan akulah Firman itu sendiri sekali lagi saya katakan hanya orang pikun bahlul dongok bin kufarat kurafat dan laknat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Firman Yesus sekali lagi adalah ciptaan Allah yang berasal dari Firman Allah apa buktinya bahwa Yesus itu adalah Firman yang menjadi manusia bukan Firman itu sendiri adalah Yesus tetapi Firman yang menjadi manusia layaknya matahari yang layaknya matahari Firman menjadi matahari layaknya bumi Firman menjadi bumi layaknya bulan Firman menjadi bulan layaknya Irhanes Lolan Firman menjadi Irhanes Lolan jadi Firman itu adalah kehendak segala sesuatu tercipta di atas muka bumi itu berdasarkan kehendak Allah jadi pada mulanya adalah Firman nah Yesus dianggap pada mulanya adalah Firman berarti Yesus bermula segala sesuatu yang bermula berarti dia adalah ciptaan segala sesuatu yang ciptaan berarti dia bukan pencipta segala sesuatu yang bukan pencipta berarti dia adalah makhluk berarti Yesus itu adalah makhluk artinya Yesus adalah ciptaan nah Yesus itu pada mulanya adalah Firman apakah Bapak itu pada mulanya Firman? tentu tidak kenapa? karena Bapak itu tidak punya awal tidak punya awal dia itu Allah itu Bapak yang kalian sebut Bapak jadi Yesus itu adalah ciptaan berupa manusia yang berasal dari Firman ini saya kasih ilmu supaya anda paham di dalam di dalam Matius 1 di dalam Matius 1 anda lihat bagaimana kemudian pembuktian perkataan saya bahwa Yesus itu adalah ciptaan lihat di ayat 18 kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf ini penghinaan sebenarnya Maria itu adalah wanita suci yang kemudian di fitnah bertunangan dengan seorang laki-laki ternyata Maria ini mengandung roh kudus nah lalu kemudian malaikat datang kepadanya mengajarkan kepadanya menyampaikan kepadanya bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki ini adalah proses Firman Allah datang kepada Maria lalu kemudian Firman Allah terjadi sesuai dengan kehendak Allah berarti Yesus sekali lagi saya katakan dia adalah ciptaan yang bermula dari kehendak Allah jadi Yesus bukan unyu-unyu Firman dimana Firman itu yang kemudian menjelma menjadi manusia bukan itu adalah pemikiran paganisme pemikiran orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat dimana lagi dikatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan di luka 1 luka 1 juga dikatakan Yesus itu adalah ciptaan bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa Yesus itu adalah ciptaan jelas diterangkan di luka 1 ayat 26 sampai ayat 38 bagaimana kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril Jibril datang kemudian kepada Maria mengatakan Allah ingin engkau hamil artinya Firman Allah datang kepada Maria apa Firman yang datang kepada Maria pemberitahuan kepada Maria bahwa Allah berkehendak membuat manusia bernama Yesus lahir tanpa ayah dikandung 9 bulan kemudian lahir menjadi Rasulullah itulah Firman Allah tetapi Yesusnya yang dikandung adalah 100% ciptaan berupa manusia biasa sama seperti kita semua bahkan Musa AS jauh lebih hebat daripada Yesus yang kau Tuhankan sadari itu saudara Yohanes Lolan jangan gila permanen Pak Usman ini tidak paham yang di dalam kitab kejadian di dalam kitab keluaran di dalam kitab bilangan imamat semuanya itu suara Tuhan itu didengar langsung sehingga Musa menjawab ya Tuhanku Elia menjawab Abraham menjawab ya kalau seandainya itu malekat yang berbicara mereka tidak mungkin mengatakan ya Tuhanku ya itu yang anda tidak paham maka saya menjelaskan ketika Elia ditolong untuk melakukan mujizat ya itu Tuhan berbicara langsung dengan dia tetapi Elia tidak melakukannya sendiri dari dalam dirinya ya dia hanya mengikuti perintah perintah dari mana dari firman dari suara yang terdengar itu begitu juga Musa Musa tidak melakukan mujizat itu tidak diberikan izin tetapi ketika dia mendengar langsung suara atau firman itu dia mampu melakukannya karena dia mengikuti perintah dari yang firman itu Pak Usman ya sementara Yesus Kristus dia mampu melakukan dari dalam dirinya sendiri karena apa karena dia itu adalah firman itu sendiri yang tadi berseru-seru kepada Elia dan Musa firman yang tadi memerintahkan Musa dan Elia itu sekarang sudah berada di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri maka dia mampu melakukannya dari dalam dirinya sendiri karena dia adalah firman itu sendiri ya itu dia ya filsafat yang benar seperti itu cara berpikir saya mengajak kalian berpikir ya dari filsafat dengan filsafat ini logika akal sehat kita bisa diukur ya bisa menjangkau ya oke saudara Yohanes Lolan sudah salah ngomongnya juga ngeden kayak orang mau melahirkan anda ini santai aja anda itu keliru salah sesat semua yang buruk-buruk itu saya nobatkan kepada anda karena anda kekanakan-kanakan gitu loh seakan-akan anda itu berdebat dengan jumaat gereja anda salah anda sedang berhadapan dengan kami yang jauh lebih paham kitab anda daripada anda sendiri anda mengatakan yang datang kepada Musa Elia itu adalah malaikat loh belum ada malaikat yang datang kepada mereka yang mana mereka itu diberi kekuatan oleh malaikat lah Tuhan anda diberi kekuatan di casdia kayak HP jadi anda harus banyak belajar minimal anda harus sadar gitu loh bahwa anda berada di dalam grup kajian kristolog dimana di dalamnya adalah kristolog-kristolog handal dari agama Islam anda gak ada apa-apanya disini anda mempermalukan diri anda sendiri karena apa yang anda jabarkan itu cocoknya buat anak TK di sekolah minggu bagi kami yang paham segala tete bengek yang ada dalam kitabmu itu kamu jadi bahan tertawaan kawan ketika anda mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri dia yang dialah firman itu sehingga dia bisa berkata-kata dengan diri sendiri itu namanya anda itu bahlul saya sengaja mengatakan kata bahlul supaya anda itu apa ya menyadari gitu loh dan mau belajar lebih dalam Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku nah berarti Yesus menerima firman bukan dianya firman itu sendiri Yohanes 17 ayat 8 apa perlu saya suapin sampai segitunya Yesus itu menerima firman bukan firman itu sendiri sekali lagi saya katakan apa yang dia katakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka mana firman yang berasal dari dirinya mana gak ada di dalam di dalam Yohanes 14 sorry Yohanes Yohanes 12 ayat 49 Yesus dengan tegas mengatakan aku aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri nah tuh lihat itu kitab anda yang mengatakan itu juga adalah sembahan anda yang adalah manusia aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri kalau anda mengatakan Yesus itu adalah firman mana firman itu Yesus adalah firman yang inkarnasi menjadi manusia tapi ternyata faktanya dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri jadi apa yang anda katakan itu tidak sesuai dengan fakta ya itu tidak sesuai dengan fakta dia mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku oleh Tuhanku untuk aku katakan paham tidak sampai sana di dalam Yohanes 14 ayat 10 tidak percayakah engkau wahai Yerhanes Lolan bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku bahwa apa yang aku katakan kepadamu wahai Yohanes Lolan tidak aku katakan dari diriku sendiri tetapi apa yang aku katakan adalah Bapak yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya berarti aku bukan Bapak karena aku berkata bukan dari diriku sendiri tetapi dari Bapak yang diam di dalam aku berarti Yesus ini adalah alat yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan firman makanya dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 7 sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu berarti apa yang ada pada diri Yesus itu semua berasal dari Bapak yang telah mengutus Yesus makanya dikatakan di ayat selanjutnya di ayat 8 aku berkata-kata apa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka berarti Yesus hanya penerima firman bukan firman yang menjelma menjadi manusia ya tolong tinggalkan kebodohan anda hidup di abad modern seperti sekarang ya tolong tinggalkan kebodohan jangan anda hidup di dalam eh apa kegilaan yang begitu mendasar sehingga anda melupakan Tuhan pencipta alam semesta dengan anda menyembah kepada manusia itu sudah jelas Pak Handi ya seharusnya nih saya kalau saya mau mengkritik teks maka saya sudah bilang seharusnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan kami mengutus malaikat kami ya untuk memberitakan kabar gembira jadi jelas malaikat Jibril itu adalah malaikat bukan Ruhul Kudus ya seharusnya Allah SWT mengatakan seperti itu ya maka kritik saya ya Allah SWT itu ya dia adalah roh tetapi kamu mengatakan Allah itu zat kenapa saya mengatakan Allah SWT itu roh karena dia mengatakan kami mengutus roh kami ya saya pertegas kembali kenapa saya mengatakan Allah itu roh karena Allah mengatakan kami mengutus roh kami ya kenapa kok tiba-tiba Allah jadi zat ya Jibril yang ada rah roh kok tiba-tiba jadi malaikat ya itu yang anda tidak paham Pak Handi ya maka saya menyegarkan cara berpikir Pak Handi ya dengan cara menilai dari sisi filsafatnya filosofinya seperti itu seharusnya yang terjadi harus seperti itu sehingga logika berpikir kita bisa jalan bisa sesuai gitu loh ya hehehe sekali lagi saya mengatakan bahwa anda itu cocoknya dialog dengan anak TK karena level ilmu anda itu setarap dengan anak TK bahkan anak TK keilmuannya saya rasa masih diatas daripada anda tetapi saya merasa terpanggil untuk meluruskan karena saya merasa ibah kesian gitu loh kalau anda mengatakan Allah itu roh itu anda dikuasai oleh pemahaman-pemahaman anemisme penyebahan terhadap roh-roh padahal Al-Quran tidak mengatakan Allah itu roh Allah mengatakan bahwa dia adalah pencipta atas segala apa yang ada di langit dan bumi termasuk roh lalu kemudian anda menyinggung mengenai kata zat zat itu bahasa Arab artinya pribadi Allah itu pribadi yes Allah itu hakikat ya Allah itu punya esensi yes itulah yang dimaksud dengan zat bukan Sat kalau sembahan anda Sat 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 itu bahasa Indonesia artinya materi nah Tuhan anda Sat Yesus Sat padat Sat cair Sat gas betul jadi yang menyembah Sat itu adalah anda kalau umat islam menyembah zatullah artinya menyembah pribadi Allah zat dalam bahasa Arab itu terdiri dari huruf D Z berbeda dengan huruf Indonesia berbeda dengan huruf Indonesia paham itu ya ini saya sudah sering eh jelasin kepada serigala-serigala berwajah kusam jadi gini di dalam Al-Quran itu banyak definisi yang dilahirkan yang berasal dari kata roh ra wauha itu tergantung daripada tanda baca tergantung daripada kata sebelum dan sesudahnya kemudian tergantung dari eh konteks daripada dalil nah contoh saya ambil saya ambil satu contoh supaya anda paham ketika kata roh yang ditandai dengan harakat Dommah berarti roh disitu bermakna nafas ya itu yang perlu anda pahami nah kalau di dalam pemahaman kami sebagai umat Islam kata roh yang bermakna nafas itu adalah bentuk muzakar sedangkan kata al-nafas itu adalah bentuk mu'annas nah pemahaman-pemahaman seperti ini tidak mungkin anda sampai karena membedakan antara manusia dengan Tuhan saja anda susah membedakan antara garpu dan sendok anda tidak bisa bagaimana mungkin bisa masuk kepada pemahaman umat Islam yang jauh di atas daripada anda jadi roh ini juga adalah kata yang dinisbahkan kepada Al-Quran kenapa roh itu dinisbahkan kepada Al-Quran artinya Al-Quran itu juga bisa disebut sebagai roh dalam arti kata wahyu karena roh itu adalah menghidupkan dari kematian ke kafiran oleh karena itulah kemudian Al-Quran menghidupkan manusia seperti roh yang dapat menjadi penyebab hidupnya jasad maka Al-Quran disebut wahyu maka roh juga dinisbahkan kepada Al-Quran nah roh juga dinisbahkan kepada malaikat yang yang mana artinya disini roh bisa berarti annafah tiupan bisa berarti angin yang keluar dari roh itu sendiri kemudian roh itu juga bisa diartikan sebagai hukum-hukum Allah dan perintah-perintah Allah jadi ketika roh itu bermakna nafas berbentuk muzakkar dan juga berbentuk mu'annas dengan jama' ruah atau dengan kata ruhana itu jelas dinisbahkan kepada siapa? pada malaikat Jibril dan dinisbahkan kepada jin bahkan jama'nya jelas dalam pengkajian bahasa Arab tapi lagi-lagi saya katakan anda tidak akan mungkin sampai ke sana nah itu tadi kalau kata roh ditandai dengan huruf Dammah tanda Dammah lalu bagaimana kalau ditandai dengan haraka fatha maka roh itu bisa bermakna kesenangan ketentraman kedamaian bahkan roh juga bisa bermakna rahma seperti yang ada di dalam surah Yusuf ayat 80 7 nah roh ini juga bisa diartikan sebagai kesejukan angin kesejukan bisa juga diartikan sebagai keleluasaan wassah ya nah itu kalau bermakna fatha supaya anda tahu oh ternyata pemahaman roh di dalam Al-Quran itu luas sekali tidak seperti pemaknaan ajaran pagan sembahan mereka roh bertanduk 7 bermata 7 dan itulah 7 roh teos yang diutus ke bumi itu ajaran anemisme yang kemudian diaminkan oleh penganut-penganut penyembah terhadap manusia jadi banyak pemaknaan-pemaknaan kata roh di dalam apa di dalam penjabaran tentang bahasa Arab tentang Al-Quran tentang apapun yang terkait dengan roh di dalam Al-Quran itu sendiri jadi Yesus dikatakan roh itu artinya dia adalah ciptaan yang berasal daripada Allah ada kata rohan yang bermakna pohon yang wangi ya ada pokoknya banyak deh nanti kalau dijelaskan kamu bisa gila ya makin parah gilanya maksudnya karena itulah saya mengatakan bahwa lembaga Alkitab Indonesia mengambil kata roh kudus di dalam Al-Quran padahal yang mempunyai kata roh kudus itu dimisbahkan kepada malaikat tetapi sang pengemis terjemahan mengambil kata roh kudus ya kemudian menisbahkan kepada sembahan mereka jadi jelas disini anda kalatelat karena kenapa kalatelat anda kena roh kudus bagi Islam itu hanya nabi sorry hanya makhluk sementara anda mengambil makhluk itu anda jadikan sebagai Tuhan itu saya harus mengatakan bahwa anda kasihan di lo yang minum obat rabies itu kamu karena dari abad ke-7 itu rabies udah meraja lela di timur tengah ya dari abad ke-7 sehingga pandai menggonggong tetapi hasil gonggongannya itu kosong karena keluar dari otak yang mengandung rabies ya gitu loh makanya ketika teks itu dipahami ini secara tekstual dan secara penafsirannya berbeda ya maka cara menafsirkan teks itu berdasarkan pemikiran yang keluar dari gonggongan ini ya bukan berdasarkan teks ya begitu loh jadi maka saya berani mengatakan bahwa kamu hanya menggonggong karena otak kamu itu sudah mengandung rabies ya yang tercemar atau yang menular di abad ke-6 abad ke-7 gitu loh ya maka ketika kamu menerjemahkan teks aslinya itu berdasarkan penyakit yang menular di dalam pemikiran kamu itu ya ketika saya mengkritik ya rabies kamu pun semakin meraja lela ya ketika saya menantang ya apa yang kamu percaya bahkan Tuhannya kamu pun saya tantang ya maka penyakit yang ada di dalam pikiran kamu ya yang mana menghasilkan Tuhan kamu itu sendiri mengamuk-ngamuk ya rabiesnya makin meraja lela aduh enggak ada yang pintar di sini berbicara mengenai rabies itu biasanya menyerang orang yang hidupnya dekat dengan anjing ya kalau umat islam Alhamdulillah tentu sudah jauh dari binatang yang menyebabkan penyakit rabies apalagi memakannya nah kalau anjing itu kan makanan sehari-hari anda ya jadi begini saya coba mengobati anda ya dari sisi sejarah dan pendalaman tentang apa doktrin yang selama ini melekat di dinding otak anda yang sebelah kiri dan saya melihat disitu sudah ada kerawanan sedikit lagi anda itu kena apa namanya nih penyakit otak bocor halus ya karena sudah ada titik-titik hitam disitu ada sekitar tiga saya lihat jadi gini Yohanes Yusuf sebelum saya pamit ya karena ada kegiatan apa yang kemudian anda imani Yesus itu adalah bagian dari tiga pribadi sembahan anda yang merupakan sembahan pagan para teolog dewasa ini itu setuju dengan saya bahwa perjanjian lama yang anda jadikan sebagai acuan cocokologi terhadap kitab anda kitab Yunani itu sama sekali tidak pernah memuat ajaran doktrin trinitas atau tritunggal sekali lagi saya katakan doktrin tritunggal mendudukan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri atau apapun itu tritunggal wanes atau apapun itu tidak diajarkan di dalam perjanjian lama perjanjian lama kitabnya Bani Israel yang diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta tidak secara tegas ataupun samar-samar memberi tahu kepada manusia yang menggunakan akal bahwa mengenal Allah itu ada tiga serangkai ada anak ada roh kudus ada bapak bahkan ketika anda menggunakan akal sehat meninggalkan doktrin kereja kalau anda mencari dalam perjanjian lama kesan-kesan atau gambaran-gambaran yang menandakan tanda-tanda terselubung mengenai trinitas dari pribadi-pribadi yang ada di dalam konsep ketuhanan Kristen itu tidak akan anda temukan itu yang perlu anda pahami bagaimana dengan perjanjian baru ya saya pun harus menegaskan sebagai dokter yang menangani pasien yang sudah parah kayak anda saya harus menjelaskan bahwa para teolog itu juga setuju dengan Sulkifli Mabas bahwa kitab perjanjian baru itu tidak memuat doktrin yang jelas mengenai tritunggal apalagi mengenai Yesus itu adalah Tuhan jadi para penulis perjanjian baru itu tidak memberi doktrin tritunggal yang resmi atau dirumuskan secara sah tidak ada ajaran yang jelas bahwa dalam satu Allah terdapat tiga pribadi ilahi secara setara tidak ada dimanapun anda belajar siluat daripada rumusan-rumusan gereja maka anda tidak akan mungkin menemukan doktrin tritunggal dari tiga subjek kehidupan dan kegiatan ilahi yang berbeda dalam keilahian yang sama pahami itu saya sebagai dokter yang spesialisnya menangani pasien pasien akut menyembah terhadap manusia saya katakan bahwa kata tritunggal atau doktrin yang mengajarkan tentang penyembahan terhadap Yesus itu adalah doktrin yang tidak jelas dan tidak terdapat dalam perjanjian baru sejarah absolut saya tegaskan sejauh ini menyangkut perjanjian baru seseorang yang menggunakan akal sehat meninggalkan rumusan gereja atau doktrin itu tidak akan menemukan di dalamnya doktrin tritunggal yang aktual pahami itu nah saya berani katakan gini perjanjian baru itu tidak memuat doktrin tritunggal yang kemudian dikembangkan ya gospel tidak memuat deklarasi yang terus terang bahwa bapak anak roh kudus adalah dari sat yang sama atau esensi yang sama itu tidak bagi Yesus dan Paulus doktrin tritunggal itu jelas tidak sama antara apa yang dinobatkan oleh orang Kristen tentang Yesus dan apa yang dinobatkan oleh Paulus tentang Yesus pahami itu saya saya harus mengatakan penegasan-penegasan ini terhadap anda supaya anda itu sehat karena percuma saya mengobatin anda memberikan resep kalau anda tidak mau membantu diri anda untuk sehat jadi Yesus Kristus ini tidak pernah menyebutkan perwujudan tentang apa yang diklaim oleh gereja tentang Kristen apa yang diklaim oleh Kristen dan dimanapun di dalam kitab perjanjian baru tidak terdapat penegasan tentang tritunggal jadi gagasan ini muncul kemudian di gereja 300 tahun setelah kematian Tuhannya orang Kristen jadi Tuhan yang pernah menjadi mantan mayat itu mayat 300 tahun kemudian baru dilantik menjadi Tuhan jadi ketika kitab perjanjian lama secara tegas saya mengatakan mengajarkan tentang monetistik ya bahwa Allah adalah pribadi tunggal bukan tritunggal tetapi tunggal tentang hal ini perlu saya jelaskan bahwa para nabi yang kemudian masih tersisa ajarannya di dalam kitab perjanjian lama dan juga perjanjian baru itu sekali lagi saya katakan tidak mengajarkan tentang ajaran Kristen ajaran monetistik terus berlanjut sampai kepada Yesus lahir sebagai orang Yahudi itu ajarannya memiliki inti ajaran Yahudi yaitu Allah itu tunggal Allah tidak beranak tidak diperanakan Allah tidak bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain ya ini terapi buat anda supaya anda tersadarkan kalau nanti anda keberatan dan ini silahkan anda apa luangkan waktunya kita bahas di zoom kalau memang anda itu memiliki keilmuan nah apakah doktrin Trinitas ini diajarkan oleh orang-orang Kristen mula-mula ya sekali lagi saya katakan bahwa kekristenan yang mula-mula pengajaran terhadap apa pengakuan terhadap pengikut Yesus mula-mula yang kemudian orang-orang saman sekarang menyebutnya Kristen itu tidak mempunyai doktrin tritunggal seperti yang yang telah dirincikan oleh gereja-gereja sekarang di dalam kredo-kredo pemahaman mereka terhadap Tuhan ya orang-orang Kristen yang pertama maksudnya orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus yang pertama pada awalnya itu tidak mempunyai apa tidak mempunyai pemikiran tidak memiliki gagasan atau ide atau konsep menerapkan tritunggal ini kepada kepercayaan mereka sendiri itu tidak ada mereka kemudian mengabdikan memberikan pengabdian maksud saya kepada Allah dan kepada Yesus sebagai rangkaian antara pencipta dengan utusan tidak ada buah pikiran bahwa ketika pribadi ini adalah satu keteritunggalan gitu setara kemudian kemudian dipersatukan dalam satu esensi itu tidak ada nah pada mulanya kepercayaan orang-orang yang mengikut dan mengaku sebagai pengikut Yesus itu hanya percaya kepada Allah bukan kepada Tuhan yang memiliki tiga serangkai ya kayak Trinitas Tri Kwek Kwek Trisula dan sebagainya enggak ada enggak pernah diajarkan itu mereka hanya memahami bahwa saman-saman setelah saman-saman Yesus mengajarkan tentang ajarannya itu sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang konsep penyelamatan yang kemudian dirumuskan di dalam rumusan Trinitas atau Tritunggal seperti yang diungkapkan tadi siapa Pak Daud Umar yang menyata sekali bahwa otaknya sudah enggak berfungsi ya itu sangat-sangat tidak berfungsi jadi jelas bahwa Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah ya Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Kristen Yesus tidak pernah mengajarkan keselamatan harus menyembah dia tetapi justru Yesus mengajarkan keselamatan itu harus menjadi seorang Muslim salam ala khim keselamatan untuk kalian semua kemudian saya tinggalkan Islam untuk kalian semua itu adalah pengajaran-pengajaran Yesus kepada Bani Israel jadi kesimpulan saya siapakah Yesus menurut Gospel apakah dia Allah sejati atau dia hanya utusan Allah jadi jelas saya katakan disini Yesus itu bukan Allah sejati Allah adalah Allah Tuhan pencipta alam semesta dan Yesus itu adalah utusan Allah yang menjadi jalan bagi manusia untuk menuju kepada Allah titik tidak pakai koma jadi arus utama kekristianan yang mengimani rumusan konsil konsil gereja menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah trinitas Allah bapak anak roh dan seterusnya itu adalah rumusan yang diambil diadopsi dari ajaran animisme ajaran paganisme ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa ya mungkin orang kristen disini termasuk Pak Daud termasuk pasien saya yang satu ini itu mengira bahwa dogma trinitas yang mengatakan Yesus adalah Allah sejati itu berasal daripada pengajaran Yesus itu sama sekali tidak menurut sulh kifli emabas menurut gospel itu sendiri dan menurut para ahli kitab ahli gobel apa? ahli gospel maksud saya itu tidak ada jadi rumusan-rumusan ini mengakar kuat kepada gereja-gereja yang kemudian membuat orang-orang ini tidak menjadikan akal mereka berfungsi dengan baik mereka hanya menggunakan pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah pertanyaan saya kalau Yesus pada mulanya adalah firman apakah Bapak pada mulanya adalah firman? tentu tidak bukan? saya kira seperti itu ya para sahabat-sahabat sekalian saya akhiri dulu sampai disini karena saya punya kegiatan nanti kita lanjut lagi yang pada intinya yang pada intinya teman-teman kristen disini saya anggap pasien karena kenapa? sangat jelas otak mereka sudah tidak berfungsi dan mereka harus ditolong mereka harus diselamatkan mereka harus di beri edukasi bahwa pengajaran Yesus itu tidak seperti itu pengajaran Yesus itu jelas La ilaha illallah Yohannes 17 ayat 3 tidak bisa ditawar-tawar lagi dan itu hanya boleh diajarkan diaplikasikan kemudian disyariatkan dalam kehidupan sehari-hari kenapa? karena itu adalah rumus resep untuk mendapatkan hidup yang kekal demikian untuk sementara para sahabat-sahabat sekalian sahabat-sahabat muslimku rahimakumullah semoga kita semua menjadi hamba Allah yang istiqamah kemudian bisa melalui lisan ini sahabat-sahabat kristen bisa tercerahkan menuju kepada Allah menuju kepada Nabiullah Isa alaihissalam yang sama-sama yang sama-sama dengan umat islam berjuang memperkokoh akidah bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disumbas selain daripada Allah yang mahasuci lagi maha tinggi demikian dari saya salam satu Tuhan Assalamualaikum Warahmatullah Terima kasih 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 Terima kasih